Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami dari Surabaya motor kali ini kami akan mereview hasil custom Honda GL125 yang sudah menjadi Honda Civic Glatis motor ini awalnya mudah banyak yang kotor berkarat kemudian dirubah lagi menjadi tampilannya lebih baru hitam seluruhnya dengan budget yang minim karena customer juga ingin menyesuaikan dengan keperluan yang lainnya ya seperti saya bilang tadi awalnya yaitu motor Honda GL125 yang sekarang menjadi CP100 atau biasanya disebut dengan CP Glatis untuk rubahnya yang pertama coknya menggunakan cok model XX dengan tipe carbon terus tangginya menggunakan tangki handmade by submotor untuk sparkboard depan menggunakan sparkboard Sonic sparkboard belakang menggunakan sparkboard CP125 Tristar terus bukan berikutnya pada sen-sen depan menggunakan sen ACP merek bonfrey belakang menggunakan sen palu merek bonfrey untuk stop lamp saya menggunakan stop lamp tipe PSA lama sop belakang menggunakan sop GL ori mereknya soa haramnya menggunakan arm kc mentah footstep belakang menyebabkan motor ini pengerjaannya yang pertama pasti dirubah kalau CP yaitu untuk buntutan belakang buntutan belakang ini kita menggunakan yang sudah cekung dan ada tempat-tempat akinya backgroundnya menggunakan batu yang panjang untuk pemilihan warnanya dipilih warna hitam karena hitam seperti warna SNK jadi tidak usah merubah SNK nya si pemilih motor untuk kelebihan dan kekurangannya untuk kelebihannya menurut saya motor ini setelah dimodifikasi pen hitam jadi tampilannya lebih bagus lebih kalem untuk kekurangannya yang terutama saya bilang ke customer pada bagian tromol belakang tromol belakang ini kan dan customer menggunakan tromolnya Yamaha nah ini untuk biring dan klakernya sudah aus jadi untuk putaran rodanya agak tersendat namun kami selaku bengkel custom tentunya sudah mengkonfirmasi ke customer dan menyarankan untuk penggantian tetapi karena terutama sekali lagi budgetnya mungkin digunakan untuk yang lain sehingga untuk budget tromol mungkin diganti di lain waktu untuk modifikasi atau pengembangan berikutnya yang bisa dilakukan oleh motor ini mungkin menurut saya kalau dananya sudah ada lampu depan ini bisa diganti dengan dengan tipe lampu-lampu yang demegar terus untuk stang menggunakan stangnya CPR CP150R yang chrome ataupun yang hitam untuk saklarnya menggunakan saklar domino untuk kenal pot ini meskipun kenal potnya udah lama kelihatannya udah banyak karaknya tapi suaranya masih enak jadi mungkin ditapin aja tapi tetap dipertahankan tapi untuk yang paling saya suka di bagian sok belakang ini karena ini orinya GL baru sangat emas memuaskan untuk dipakai terus bagian pesen begel belakang juga kokoh untuk budgetnya modif motor ini modif motor ini partnya body setnya dari motor sekitar 1.200.000 kesennya itu sekitar 150 sampai 180 untuk biaya modifnya kami kami hanya mematak 1.500.000 untuk motor ini karena modifnya sederhana dan ya seperti inilah kita menyesuaikan oke mungkin itu saja baik yang kelebihan dan kekurangan dari motor ini kalau ada saran monggo oh iya satu lagi untuk kaki-kaki mungkin bisa diganti ban tipe primax sk01 yang itu sudah banyak banget orang yang memakai bagi yang mau promo motor custom motor cp yang modif-modif silahkan datang ke pengkel atau ke toko kami di Jalan Lidawetan yang 10 nomor 16A terima kasih secara motor teman nasib motor pasif Terima kasih.